Mengapa Mark Marquez begitu membenci Valentino Rossi, apa penyebabnya? Apa penyebab hubungan yang tak harmonis antara mereka akan kita bongkar di sini? Valentino Rossi belum lama ini memberikan sindiran menohok pada Mark Marquez jelang MotoGP Austria 2024. Dalam pernyataannya itu, mantan pembalap Yamaha yang telah meraih tujuh gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan bahwa Francisco Bagnaia masih menjadi yang terbaik saat ini. Hal itu dibuktikan dengan tujuh kemenangan yang diraih oleh pembalap andalan Ducati, Bagnaia, pada musim 2024. Sebaliknya, Mark Marquez justru belum sekalipun memenangkan balapan. Padahal, sejak dirinya memutuskan pindah ke Ducati, Marquez di gadang-gadang akan menggila dan kembali berjaya. Menurut Valentino Rossi, Mark Marquez akan bisa memenangkan balapan apabila lintasan sudah basah sejak awal. Tentu saja dengan air, Anda memulai hampir dari awal jika hujan. Tetapi, Marquez sangat kuat di lintasan basah. Dan dengan Ducati, dia langsung melaju sangat cepat, jadi dia akan memiliki peluang yang lebih baik, kata Valentino Rossi. Sekilas, kalimat tersebut seperti sebuah pujian bagi Mark Marquez. Namun bagi banyak pihak, itu adalah sebuah sindiran karena The Baby Alien dianggap tidak akan memenangkan balapan apapun apabila saat start lintasan tidak dalam keadaan basah alias habis hujan. Kalimat itu sangat mungkin bermaksud sindiran, mengingat Mark Marquez dan Valentino Rossi adalah dua rival yang sangat panas. Bahkan, rivalitas tersebut membuat kedua pembalap tersebut saling membenci. Bagi Marquez, The Doctor adalah seorang idola pada awalnya. Namun, sejak insiden mengenaskan di Argentina pada 2015, Marquez mulai membenci idolanya itu. Hal ini disampaikan oleh Jorge Lorenzo, pembalap yang pernah satu tim dengan Rossi maupun Marquez. Antara kebencian dan cinta, ada garis tipis, tidak mungkin berteman dengan saingan, kata Jorge Lorenzo. Salah satu penyebab rivalitas Rossi dan Marquez, adalah balapan di Argentina pada 2015. Mark Marquez mengira insiden itu adalah kesalahan Vale, mereka memiliki hubungan yang baik sebelum itu, sambungnya. Menurut saya, Mark kesal karena Vale tidak pergi ke sana untuk menanyakan kabarnya setelah jatuh, jelas Lorenzo. Sebagai informasi, pada MotoGP Argentina musim 2015 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, The Doctor tengah berupaya mengejar gelar ke-8-nya di kelas Premier. Dia diketahui setelah terakhir kali meraih gelar juara pada 2009. Saat balapan menyisakan dua lap, Rossi dan Marquez terlibat saling salib di lintasan. Namun pada tikungan ke-5, Marquez bersenggolan dengan Rossi yang mengakibatkan pembalap asal Spanyol itu terjatuh. Kejadian inilah yang menjadi cikal bakal Mark Marquez begitu membenci Valentino Rossi. Begitulah awalnya mengapa Mark Marquez sangat membenci Valentino Rossi. Semoga informasi ini berguna untuk semua dan menambah pengetahuan tentang sejarah MotoGP. Terima kasih telah menonton!